Saudara sejumlah tokoh nasional hari ini berkumpul di Rembang Jawa Tengah sampaikan keprihatinan terkait situasi politik jelang pilpres termasuk putusan Majelis Kehormatan MK terhadap Anwar Usman. Sejumlah tokoh nasional hadir diantaranya budayawan Gunawan Muhammad yang menilai situasi jelang pilpres 2024 kian mencemaskan. Kepercayaan kini sulit diraih bahkan oleh Presiden sekalipun. Skandal putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia capres-cawapres menghilangkan kepercayaan publik. Gunawan bilang siapapun yang menang di pilpres 2024 adalah kemenangan kosong karena politik berlangsung tidak sehat. Itu kepercayaan pada sesama itu sangat tipis. Pertama banyak sekali kebohongan. yang juga di ucapkan oleh Presiden dan orang-orang lainnya yang menurut saya makin mencemaskan karena aturan bersama mulai dibongkar-bongkar bahkan dirusak. Terjadinya skandal, skandal saya sebut di Mahkamah Konstitusi menunjukkan itu. Meskinya ada yang menang, tapi kemenangan itu kemenangan yang kosong. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.